Isak Tagis keluarga pecah saat jasad salah satu korban kecelakaan bis di Tol Cipularang Purwakarta tiba di rumah duka di Balaraja, Tenggerang, Bantan. Sebelumnya tujuh orang tewas setelah bis jurusan Bandung, Jakarta terguling di Tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat. Duka menyelimuti keluarga dan kerabat saat jasad korban kecelakaan bis maut Salids Ahmad Farouk, 44 tahun, tiba di kampung Jatibaru, Balaraja, Tenggerang, Bantan malam tadi. Sebelumnya korban sempat menghadiri sebuah pengajian akbar di Bandung. Keluarga mengaku sempat mempunyai firasat pada hari Jumat, saat korban bersih-bersih halaman serta tak mengajak keluarga untuk pergi pengajian. Korban meninggalkan seorang istri dan dua orang anak. Rencananya, jasad korban akan dikebumikan pagi ini di pemakaman keluarga. Kami menelusuri bahwa kebenaran itu sejauh kemana. Dan kemudian ada pihak jasad marga datang ke rumah bahwa memang benar ini adalah keluarga dari almarhum. Kebetulan memang beliau almarhum ini adalah menantu dari mantan Wakil Bupati Kabupaten Takna. Kecelakaan bus Bimasuci jurusan Bandung-Jakarta terjadi di kilometer 70 tol Cipularang. Setelah kecelakaan, petugas segera mengevakuasi para korban. Akibat kecelakaan, tujuh orang tewas dan belasan luka-luka. Bus mengalami kecelakaan tunggal saat melaju dari arah Bandung menuju Jakarta. Hingga kini belum diketahui penyebab kecelakaan dan masih dalam penyelidikan pihak Polres Purwakarta. Sementara para korban dilarikan ke rumah sakit Tamrin dan Silom Purwakarta. Tim Liputan Ainews melaporkan.